Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara saat ini soal pertemuan antara Shane Patinama yang sudah datang jauh-jauh terbang dari Norwegia ke Belanda kemudian Belanda ke Jakarta dan dia sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Bapak Eric Thohir dan memang akhir-akhir ini Pak Eric Thohir ini sedang disibukan ya kita tahu bersamalah bahwa polemik itu tentang penolakan Israel datang ke Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia U20 terus digoreng habis berkembang sehingga beliau agak pusing ini untuk bisa memikirkan bagaimana mencari solusi ada win-win di sana, pasti akan melakukan lobby-loby ke Presiden juga dia akan melapor hal ini mungkin dia akan ke Suri, Swiss tapi dia senang karena kemarin sudah bisa bertemu dengan Shane Patinama nah untuk polemik Israel ini kita kesampingkan dulu ya dan isu yang menarik ini kita akan bahas nantinya mungkin pada siang atau sore tapi kita akan lihat bagaimana Eric tetap tegar, kuat dan dia masih bisa menyisikan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan sang pemain atau Bekiri yang bermain di klub divisi utama di Norwegia di Viking dan dia diproyeksikan untuk bermain di tim nasional karena kita tahu bersama Shane Patinama ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sudah diambil sumpah dia pada 24 Januari yang lalu jadi dia sudah mencium bendera merah putih dan waktu itu masih di pengurusan yang lama jadi Pak Iwan Bulek sebelum berganti ke tangan sekarang ini ke Eric Thohir jadi kalau bisa melihat Eric ketika dia ditunjuk sebagai ketua UMPSC pada 16 Februari yang lalu dan ini baru memasuk satu bulan lebih ya dia masuk di bulan Maret saat ini tetapi banyak masalah sudah dihadapi harus dipikirkan oleh Eric ini harus dikerjakan oleh Eric ini dan juga bagaimana dia berusaha untuk secepat mungkin karena Shane Patinama ini masih tetap ada punya satu kendala untuk pengurusan ahli status dia perpindahan federasi itu yang membuat dia tidak bisa bermain ketika tim nasional Indonesia di bawah Sintayong itu bertarung melawan Burundi di Friendly Match atau di FIFA Match Day yang berlangsung pada pertandingan pertama 25 Maret yang lalu dan kita sudah ketahui teman-teman Indonesia mengalahkan Burundi satu dengan 3-1 dan nantinya pada malam ini juga akan melakoni laga kedua di FIFA Match Day menghadapi tim yang sama di Stadion Patriot Chandrabaga di Kota Bekasi dan banyak yang mengharapkan memang setelah mendengar kedatangan Shane Patinama ini berharap para netizen, para pencinta sepak bola nasional untuk melihat Shane Patinama ini bermain di tim Asuhan Sintayong dia bisa bermain di posisi back kiri juga bisa punya opsi lain dia bisa bermain dalam posisi gelandang bertahan jadi ini bersyukur karena dia punya dua posisi yang bagus dan konon kabarnya kemarin asisten pelatih Nova Ariantus yang mengatakan bahwa dia akan ikut untuk sesi latihan dengan tim nasional tetapi yang diinginkan yaitu kabar kepastian seorang Shane Patinama apakah dia bisa main atau tidak atau hanya akan menyaksikan pertandingan dari tribun di VIP di Stadion Patriot Chandrabaga ini nah itu kan yang pingin ada jawaban yang pasti tentunya dari teman-teman karena itu ada kerinduan mereka ya rasa penasaran untuk bisa melihat seorang Shane Patinama setelah sebelumnya Sandy Walsh juga gagal bisa datang karena mengalami cidra dan dalam pemulihan sehingga ketika Shane datang kabar ini begitu cepat dan saya sudah juga berbicara di video saya sebelumnya tentang kabar gembira Shane ini namun kan dia ini datang ke sini memang intinya itu adalah untuk mempercepat proses dia menjadi alistatus dia ya dalam pengurusan biar cepat itu yang dikatakan oleh Sinta Yong juga berbicara kepada wartawan bahwa dia datang memang untuk mengurusi semuanya paspor dia mungkin KTP dia disini walaupun dia sudah resmi ambil sumpah sekaligus memuluskan posisi dia dalam hal pengurusan perpindahan federasi ini sehingga tidak adalah ganjalan untuk ke depan dan dia dipastikan bisa bermain untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya yang paling dekat adalah pertandingan di FIFA Match Day pada bulan Juni yaitu dalam kalender tanggal 14 dimana tim nasional kita sudah akan berhadapan dengan tim nasional Palestina ada dua pertandingan pada bulan Juni di FIFA Match Day tapi satu pertandingan belum tahu dengan siapa kemudian ada FIFA Match Day lagi pada bulan September tahun ini juga dimana Pak Erick Thohir dan jajarannya sedang mencari siapa lawan yang pantas lawan yang bagus untuk tim kita tentunya dengan peringkat yang lebih baik kalau saat ini kan ketika perpindahan itu masuk ke Pak Erick seakan-akan ini tergesa-gesa untuk mencari lawan terburu-buru sehingga yang diputuskan akhirnya Burundi yang datang walaupun Burundi itu punya peringkat FIFA yang lebih baik dari tim kita karena mereka di 1-4-1 kita di 1-5-1 tapi banyak orang juga yang menginginkan untuk next nantinya tim yang oke lah yang bagus dan Palestina itu salah satu tim juga yang memang secara peringkat jauh di atas kita ya sehingga itu layak untuk datangkan tinggal satu lagi apakah Pak Erick ini akan coba ambil dari Amerika Latin atau dari Eropa atau bahkan dari Asia yang peringkatnya tentunya di bawah 100 ini yang ditunggu-tunggu nah kita kembali ke Sain Patinama ini sayang memang Sain ini dipastikan tidak akan bermain tidak akan diturunkan melawan Burundi karena itu pun STN juga sudah mengatakan bahwa memang belum bisa main kecuali dia sudah selesai semua baru dia bisa dimain adat STN memang ingin ketika dia ada disini kalau sudah selesai semua pasti akan dipahinkan akan dipasanglah pemain ini untuk membuktikan kepada publik tentang kualitas dia bermain kalau Jordi Amat kan kita sudah lihat dan bagus sekali bermain Elkan Begot ini kan pemain-pemain yang sudah ada di tim nasional dan memperlihatkan kualitas mereka di lapangan juga ada Mark Locke ini kan naturalisasi juga dengan Fano Stefano Lillipali juga tampil luar biasa di pertandingan pertama pemain naturalisasi juga yang sudah membuktikan kualitas mereka tinggal mereka ingin menyaksikan seorang Sain Patinama ini dan kemarin Eric menyambut dia bertemu tentunya berbicara dengan Sain Patinama ini sehingga Sain ini termotivasi anerasa kuatan bagi Sain untuk bermain di tim nasional kita nah disamping itu Eric juga mungkin memberikan semangat buat dia walaupun sekarang sedang mengurusi permasalahan di Piala Dunia karena dia sebagai ketua di penyelenggara Piala Dunia U20 yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni dia ingin mensukseskan acara itu tapi sekarang dengan gelombang penolakan Israel ini kan Eric harus menuntaskan ini karena bisa berpengaruh juga di tim nasional kalau sampai gagal menjadi tuan rumah tapi kita tidak juru bicara itu nanti di next video sekarang tugas Eric adalah memberikan kekuatan pada Sain meyakinkan Sain itu bahwa dia salah satu pemain yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia ditunggu penampilan dia bersama dengan tim nasional di bawah STY dan jika dia tidak bermain pada hari ini bersama dengan tim nasional menghadapi Burundi tentunya dia akan duduk di tribun bersama dengan Pak Ketua Umum dan jajaran-jajaran lainnya pengurus PSSI untuk bisa menyaksikan laga kedua di FIFA Match Day menghadapi berundi berundi dan pasti itu tidak mungkin Sain sudah ada di Indonesia sudah ada di Jakarta kemudian dia tidak menonton dan sebenarnya dia ingin main dia juga sudah datang ini kakinya mungkin sudah gatal ingin menunjukkan kepada publik tentang pemain dia dan saya meyakini ini pemain bagus dia menjadi pemain utama di klubnya kalau dia menjadi pemain utama bukan pemain cadangan di klub Viking dan pelatihnya itu sangat bergantung kepada dia dari sisi kiri dia tidak tergantikan ketika dia dalam keadaan bugar keadaan fit Sain tidak tergantikan di klubnya dia ini pemain yang sangat bagus sangat cepat kuat dalam bertahan dan kuat dalam menyerang visi bermain bola jangan ditanya apalagi dia bermain dengan kecepatan dia masih 24 tahun jadi beruntunglah kita punya pemain seperti Sain Patinama ini makanya prospek dia bersama dengan tim nasional kita itu masih panjang masih jauh masih bisa bermain 5-6 tahun ke depan bahkan lebih dari itu Jordi aja sudah dalam usia kepala 3 Jordi masih memperlihatkan kapasitas dia sebagai pemain hebat itulah kita lihat kalau pemain punya visi bagus punya pengalaman bermain di Eropa dia bisa membawa itu ke dalam tim kita untuk bisa menjadi contoh pemain itu bisa ikut cara bagaimana dia bermain bagaimana reading the game dia sangat bagus sekali passing dia dan ini juga yang diinginkan Eric terhadap Sain Patinama juga tentunya dengan STJ ingin melihat bagaimana dia bisa memberikan contoh kepada pemain-pemain lainnya cara bermain bola dengan baik cara menyerang dengan bagus ketika menekan cara bertahan dengan baik pula ketika ditekan oleh lawan bagaimana dia cepat untuk melakukan transisi permainan semua ini kan orang ingin lihat tapi memang sangat disayangkan tapi oke lah dia sudah ada di sini ini berarti ada kesungguhan bagi dia niat dia luar biasa untuk bisa bermain di tim nasional untuk bisa mengharumkan nama bangsa ini bersama dengan tim nasional kita jadi kita harus respect dengan dia dan saya rasa kita tinggal menunggu waktu soal Sain Patinama akan bermain bersama dengan kita dan kita akan nantikan kalau dia ada di kiri Sandy Walls ada di kanan ada Elkan Bagot dan Jordi wah ini luar biasa kita pikir pasti Thailand atau Vietnam akan berpikir melawan kita dan sulit untuk ditembus itu kita akan lihat nantinya paling tidak dalam pertemuan ini mungkin di piala FF next mereka sudah full bermain bersama dengan kita dan kita punya kekuatan terutama di garis belakang tidak akan bawa tinggal kita memikirkan di lini serang kita untuk lebih dipertanyang sampai disini dengan saya dan semoga Sandy bisa menyaksikan ini pertandingan walaupun dia tidak bermain bisa memotivasi pemain-pemain lainnya untuk bermain lebih baik lagi dibanding pertandingan pertama kita menang dengan 3-1 kalau ini kita bisa bermain dengan clean sheet tentunya baik semoga kedatangan Sandy ini bisa juga memberikan ada satu kecerahan di ruang ganti dan dia ingin tentunya lihat kawan-kawan teman-teman dia di tim nasional ini Jordi Ahmad dan kawan-kawan atau Asnawi Angku Alam dan kawan-kawan ini bisa menyelesaikan pertandingan yang positif dan meraih kemenangan kedua ketika menghadapi Brundi sampai di sini dengan Bung Ropan dan kita akan berbicara nanti dengan video selanjutnya tentang polemik soal Israel yang diprotes untuk bisa datang bermain di Indonesia tapi semoga pilihan dunia ini tetap berlangsung ada jalan keluar bagi pemerintah Indonesia bersama dengan ketua umum juga dengan FIFA untuk menyelesaikan permasalahan ini ciao selamat menikmati